Pemirsa hingga saat ini insentif tenaga kesehatan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko tak kunjung cair. Sekretaris daerah merangin yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku karena belum ditransfernya dana bantuan operasional kesehatan dari pemerintah pusat. Selama tahun 2021, tenaga kesehatan yang di Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko terhusus untuk tenaga kontrak daerah dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang ditugaskan merawat pasien COVID-19 belum pernah menerima sama sekali insentif COVID-19 yang dijanjikan untuk satu sif atau 14 hari sebesar 15 juta rupiah. Belum diterimanya insentif COVID-19 tersebut juga diakui oleh Sekdamerangin Fajarman. Ia mengatakan hingga saat ini transferan dana bantuan operasional kesehatan yang digunakan untuk membayar insentif tenaga kesehatan hingga saat ini memang belum ditransfer dari pemerintah pusat sehingga belum bisa dibayarkan. Itu ada dua. Yang pertama yang keluarkan dari Kementerian Kesehatan melalui dana IHK BOK. Nah, BOK memang belum keluar sampai dengan bulan Desember sudah tanggal 7 ini memang belum ada keluar BOK. Nah, kalau kita mengacu kepada BOK tahun terdahulu memang keluarnya di akhir-akhir last minute tahun ini baru dia keluaskan. Ditambahkan Sekda pihaknya juga terus mengusulkan agar dana tersebut cepat ditransfer ke daerah Mudah-mudahan di akhir tahun ini pemerintah pusat mentransfer dana tersebut agar cepat disalurkan.